Pemerintah Kota Bekasi pastikan beras bermasalah yang diuji adalah beras sintetis. Sementara Bepom masih meneliti kandungan beras bermasalah tersebut. Beras bermasalah yang diuji sejak 19 Mei lalu terbukti mengandung senyawa polifinil klorida. Senyawa ini adalah bahan baku plastik dan berbahaya bagi kesehatan. Hasil uji laboratorium ini diungkapkan dalam konferensi pers di kantor Wali Kota Bekasi. Terdapat spektrum yang sangat identik dengan spektrum yang dimiliki oleh senyawa polifinil. Dalam ini lebih dekatnya kepada polifinil klorida. Dimana senyawa ini adalah senyawa yang digunakan dalam pembuatan polimer. Misalnya tadi ada cipar, ada kabel, ada rantai. Dari hasil uji lab ini diketahui beras sintetis sudah dicampur dengan beras asli. Dengan bukti baru ini Polresta Bekasi Kota akan menelusuri sumber dan pemasaran beras sintetis dari pelaku yang sudah ditangkap. Sementara Kementerian Perdagangan menghimbau masyarakat untuk tak khawatir dan meningkatkan kewaspadaan saat membeli beras. Sebagai penjagaan beredarnya beras sintetis, pemerintah akan menyelidiki pintu masuk makanan berbahaya ini. Ciri-cirinya yang asli itu adalah berasnya itu ada hati berasnya yang warnanya putih susu. Ini ternyata ada, ini putih susu. Terus kemudian warnanya agak buram karena ada pekatulnya. Nah terus ada pecah. Pecah entah berapa persen itu ada pecah. Kementerian Perdagangan juga menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom dan Beacukai. Bepom akan menganalisa sampel beras bermasalah dan diperkirakan hasil uji akan diketahui 4 hari setelah Bepom menerima sampel. Ya pengujian laboratorium. Uji laboratorium itu ada uji kualitatif. Kualitatif itu mengetahui apakah itu benar beras atau bukan. Itu aja. Ada juga uji kuantitatif. Kadarnya berapa dan sebagainya. Penemuan beras sintetis ini berawal dari laporan warga yang mencurigai beras yang dibelinya. Beras tersebut berubah menjadi basah dan lengket setelah dimasak. Atas laporan itu, 19 Mei lalu jajaran Polresta Bekasi mengamankan seorang agen penjual beras. Pria berinisial es ditangkap di Pasar Tanah Merah, Mutiara Gading, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.